Juga tamus masih ada, bahkan mau ekstrim badang juga ready. Itu full CC loh badang sekarang. Iya, full CC ya. Dan dia anti CC. Bener juga. Cebel gak? Cebel. Dia lagi nonjok di kita apa-apain dengan crowd control juga gak ngaruh sama dia tuh. Kecuali efek surprise. Betul. Balik lagi. Tapi ada quote dulu nih dari Perancis. Apa itu? Kemenangan di Aya Safe kemarin menjadi motivasi tambahan di MPL ID season 11. Yes, Terris lah. Terris lah lawan belum menang. Terris lah. Terris lah. Wah ini banyak banget crowd control sih. Dan Melisa sekarang muncul. Melisa. Ini dia perbedaan antara Melisa dan juga Moskow ya. Untuk attack speed mungkin mereka bisa dibilang ada kesamaan. Yang satu ada. Yang satu ada abis walker. Yang satu ada valin. Dan dua-duanya menambah attack speed. Ya ampun. Ya ampun. Dan dua-duanya menambah attack speed. Kita fokus lagi ya. Kita harus fokus nih. Sempat ada ya ampun ya ya. Sempat ada ya ampun ya. Tapi kita harus satu fokus. Tapi Natalie. Rasi. Wow. Mengeluarkan lagi satu-duanya senator yang sering juga dia gunakan. Berhasil gak? Karena sebenarnya kalau misalkan melihat dari komposisi untuk Kivos Legends. Mereka bakal main kombinasi dari crowd control. Nantinya ada penalti zone dan juga nominan blast. Mereka bakal main teamfight rapat. Yep. Martis ini. Teamfight yang bener-bener jarak dekat semuanya. Dan Melisa ini juga udah oke banget sih pemilihannya. Ini damage-nya bakal terbagi. Terpantul-pantul terhadap orang-orang yang berdekatan. Tapi. Satu yang terakhir ke pada sana Martis. Bisa dibilang? Membuat jarak yang mereka milikin itu terpahun cukup dekat. Terpahun cukup dekat. Tapi sejauh ini mereka bermain agak sedikit lebih berhati-hati. Nampaknya gak ada inisiasi yang berlebih. Bahkan crossing ke arah jungle juga belum terlalu kita lihat. Tapi memang penguasaan map yang bisa diamankan oleh Alter Ego eSports. Dengan membawa Natalia. Harusnya bisa dimanfaatkan oleh Alter Ego. Yep. Oke. Sementara itu di bagian bawah. Antara Saikon dan juga Pai. Lalu yang melakukan fight. Hampir saja. Dikamon menjadi sebuah first block namun Tunggal Lintas. Masih bisa melakukan farming-nya dengan cukup baik. Gimana untuk Natalinya udah menampakkan wujudnya di bagian tengah. Bertemu dengan Dreams. Lolita bertemu dengan Natalia. Kemungkinan besar tidak akan ada efek apapun di area tengah. Sementara itu untuk Kis kali ini sendiri ada di bagian bawah. Tapi ada udel di bagian belakang. Ada penelan siswa. Dan dibawa gak begitu saja. Kari kealtarnya dimana untuk kali ini. Kari kealtarnya berhasil dianggota. Terselah bersetan. Langsung berhasil diamankan oleh Evo's Legends. Evo's Legends berhasil untuk mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Dua poin eliminasi. Dan juga tartuh yang di-secure. Setup yang begitu manis. Bryce yang berhasil untuk mereka dapatkan. Membuat sekarang 1.300 keunggulan ini. Di arah atas. Bryce-nya juga benar-benar memberikan pressure yang besar terhadap Razel. Yep. Walaupun di sini Razel-nya punya muddles. Punya muddles. Tapi ternyata jarak yang sejauh itu pun belum bisa nih. Membuat pergerakan dari Bryce. Tapi di bagian bawah ada pertempuran kembali. Dan Pai harus mengeluarkan grab-grabnya. Mencoba untuk bisa menaiki. Dan juga menambah beban di pundak Sykos. Tapi Sykos masih bisa bertahan. Dan Wave Minen ini pun akan menambah lagi XP-nya. Di bagian tengah drips. Dan juga hijau main. Mereka bekerja sama. Tapi bagus banget apapun setup yang udah mereka berikan. Karena tadi bergantian loh. Kalau kita tadi lihat bagaimana pertempuran di area turtle. Semuanya nggak bersama tapi bergantian. Kalau altar baru ada numai blush. Dan juga Taz. Go away. Dikeluarkan tapi itu pun tidak bisa mampuat. Martisnya menjauh dari air tersebut. Tapi untuk kali ini mereka masih melakukan team fight. Dan juga Taz. One-by-one situasi bersama dengan Kitz. Dia mundur lagi dan Kitz diusir. Menjauh dari areanya sendiri. Teritori nyaman untuk Bryce. Bahkan spare of destruction-nya. Itu dibuka untuk kerumputan. Di mana tadi ada pergerakan Rizal yang bersembunyi. Akhirnya ke spot. Dan itu menjadi satu keunggulan kembali yang bisa dimanfaatkan untuk Bryce. Walaupun sebenarnya dari segi range. Mosko salah di atas Melisa. Wah, wah, wah. Ini Tasnya numpang lewat. Tapi ternyata Tasnya masih terlalu kuat untuk bisa diganking seperti hal yang barusan. Wow. Keunggulan kembali terjadi untuk Evo. Dan untuk saat ini Alter Ego. Masih belum bisa memanfaatkan keberadaan untuk Natalia sendiri. Yang dimana mau kick off dari arah belakang. Tapi kita mau melihat dulu. Dari Tartful Camp by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Sudah muncul. Setup sudah mulai dilakukan pula. Tapi di Jumat. Wah, wah, wah. Ini Udil mau kemana. Udil mau keuntungan. Tadi masih bisa pergi loh. Tapi Pai sudah ada. Dan mereka melakukan kealatan yang tersambut. Untuk kali ini shutdown pun tercipta di mana. Ritter-telannya sendiri berhasil di amankan juga oleh Pai. Dan juga pertemuan yang ternyata di atas Samut. Kau yang ternyata dikeluarkan. Rips-nya berhasil kemudian tersebut. Tapi ternyata untuk Kis sedikit lagi. Apisah akan dia bisa bertahan di mana untuk Pai-nya. Hanya ada si Kis di dalam tubuhnya. Tapi masih bisa mendapatkan lagi karena satu poin kill. Dan juga My Eyes On You, Ryzel. Berusaha bisa memberikan damage balasan. Walaupun masih bisa dihalangin dengan adanya satu. Guardian Bullwark. Pertukaran demi pertukaran. Tapi Talents Prediction. Pulung memang beda selalu. Iya, iya. Biasa aja, biasa aja mukanya. Biasa aja mukanya. Bah, saya mengundirkan diri ya. Saya mohon izin ya. Jangan, jangan, jangan. Tapi prediksi ya prediksi. Beran di beda itu baik ya. Oke. Dan sekarang kita fokus lagi menuju ke Simpike. Memang sudah terjadi. Dan di bagian tengah, Asura Aura. Untuk satu talent emblemnya. Yes, ini memang sama-sama menggunakan. Adanya Electro Flash ya. Dari kedua gold laner. Mereka benar-benar mengandalkan dari attack speednya. Tapi lihat di arah bottom lane. Wah, 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 wah. Langsung aja. Pai, 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 pai. Ditembaki dekat begitu banyak. Ketompa yang langsung dikeluarkan ke Altabu kali ini. Langsung aja dikeluarkan guna. Tidak bisa mendapatkan. Tapi, pai. Terlalu kuat. Di area yang berbeda. Udil pun berhasil dihancurkan. Namun kekal ini tas juga harus mendapatkan ganjarannya. Ganjarannya. Tapi masih belum. Tengah lihat adanya trading yang worth it. Masih bisa dihukulkan oleh Evo's Legends. Dua player yang berhasil untuk ditukarkan dengan adanya satu nyawa aja. Tapi memang jungler dari Evo's Legends yang harus dihilangkan. Diam-diam. Brands juga ini benar-benar menjadi farming machine yang begitu mengerikan. Di arah atas. Satu altar target udah hancur. Ini gimana ya? Untuk dari Rashi sendiri. Untuk Natalia. Dia tadi kan pasti banyak informasi yang udah berhasil dihantarkan. Dia selalu berada di tempat yang berbeda. Dia selalu berada untuk masuk ke dalam zona yang bikin Oli's Legends jauh lebih dalam lagi. Di barusan. Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23. Kita lihat aja bagaimana tim pike yang akan terjadi di area dari turtle tersebut. Karena mereka semua sudah mulai berkumpul. Mereka semua sudah akan siap untuk melakukan sebuah pertempuran. Tapi pike-nya mundur kembali dan turtle-nya harusnya menjadi milik dari Boss Legends. Tanpa ada gangguan yang berarti. Tanpa ada gangguan free turtle tapi memang se-objektif yang bisa didapatkan oleh altar ego. Dimana Rizal yang sudah bertukar lane di arah bottom lane. Dengan golden stuff juga yang sudah diamankan. Ini berhasil untuk mendapatkan mirroring terhadap altar target yang berhasil untuk dihancurkan. Tapi untuk saat ini di Boss Legends dengan teamfight yang begitu rapat semuanya. Cult altar, no me non bless. Sinergi banget dan apalagi dari go away-nya pun ini tas damage-nya masuk. Ini gimana ya untuk sekarang dari tas-nya juga. Pasal sekali dengan tadi penggunaan dan desimet-nya. Nyampe bu. Betul. Go away-nya juga. Bentar ini brand 600 ribu nih sendiri nih. Udah di corrosion site bahkan dia punya steel-like plates juga golden stuff. Invest ke UBS gold nih kayaknya. Benar dan ini menuju ke arah wind of nature. Sedangkan kalau kita bisa lihat dari Rizal-nya yang sudah terpik off satu kali dan menorehkan dua assist. Ini baru ada corrosion dan juga golden stuff. Untung kan teks pinnya udah tinggi banget ya. Tapi gak ada defense-nya. Tapi gak ada damage-nya bisa dibilang. Ini juga belum terlalu maksimal gitu loh. Dan dia juga gak ada defense-nya. Apa-apa ini ada perbedaan ada steel-like plates yang diamankan oleh brands. Untungnya dia memiliki jarang yang cukup jauh ini harusnya manpakan. Sekarang bertempurannya kembali percaya lagi di bagian bawah. Ada kalangan langsung dikulakan. Pasti turun sama Rizal-nya yang sudah dipulai dengan satu penelitian yang sudah masuk kembali belakang. Rizal-nya berhasil langsung dihajikan dan bertempurannya seperti yang menjadi milik dari EVOS Legend. Tiga player yang berada di area XP pun menjadi milik dari EVOS Legend. Backup yang begitu cepat. Berhasil untuk menciptakan point eliminasi. Tapi kunci dari alter ego adalah split push. Ternyata yang melakukan tugas untuk split push adalah Razi. Dimana Razi udah mulai mencicil inner target di arah top lane-nya. Ini menjadi sebuah objektifitas yang harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena dari kemungkinannya Razi untuk nge-pick off satu player di arah belakang. Mungkin kemungkinan terbesar adalah brands ya. Ini sulit karena mereka di-backup terus-menerus. Oke itu dia. Hal yang memang sudah terlihat di bagian bawah. Tapi Pai hampir saja bisa menjadi makanan untuk Brad. Tapi Bradja. Dia langsung habis walk-in dan dia itu mendekat lagi ke arah jari. Pai itu sendiri grab-nya belum langsung diseluruhkan. Tapi ke Altan udah langsung diamankan lagi. Mereka siap untuk melakukan impact dimana. Ada dua ke Altan secara bersama udah langsung nongol di area tersebut. Tas dikilangnya berhenti tersisa. Itu di mana ke Altan tadi masih ber-impact. Pai-nya menjadi korban. Pedal T-zone-nya kena tiga orang. Dan coba lihat dia bisa langsung diberikan juga. Di mana Bradja begitu free. Untuk bisa menghantarkan ribuan bakat. Jutaan damage yang masuk ke relung hati yang paling dalam. Milik player alter ego. Kapten Psychots. Luar biasa. Memberikan sebuah space. Yang akhirnya dimana Lord Bradja untuk diamankan pula. Tadi Bradja udah nungguin keberadaan Brad. Tapi akhirnya gak bisa juga di instant pick off. Dengan perbedaan atribut. Bradja udah level 12. Dan dia punya defensif dari physical attack. Wah. Jadi gak bisa langsung di instant kill. Yup. Tapi apapun yang udah dilakukan oleh pemain dari Ivo saya ini bagus banget. Barusan ini sama-sama dekel altar loh. Tapi ternyata lagi dan lagi psychot. Coba lihat. Penalti zone kena tiga orang. Tiga orang bener-bener kaget. Tiga orang bener-bener knock up. Dan dimana sepersekian detik waktu itu yang dimanfaatkan oleh Bradja. Dan bisa mengantarkan damage-nya. Wow rapi banget tadi yang udah aku bilang juga. Dan sekarang Lord yang berjalan di arah atas. Bangka coba untuk dikawal juga. Meanwhile di arah bottom lane. Di sini. Di sini yang masih salah coba lakukan backdoor. Hampir ya tadi numai belasnya kena karaki loh. Tapi kesini kira game bisnisnya. Coba lihat brush ya. Brush penjirp banget untuk bisa mengantarkan devil batu ke bagian depan. Tapi masih under my eyes on you-nya Ryzel. Harusnya bisa menjadi satu high ground yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Lihat air force legends mereka nempel semua. Rasih mau pick off siapa. Ini di cover abis-abisan juga dan damage dealer terbesar. Ini bakal ada di tangan branch. Dan branch-nya ini gak tumbang sama sekali kan berarti aksi penjagaan ini luar biasa banget sih. Ini force legends brutal banget sih pemainannya. Barisan spirit of destruction. Langsung dikeluarkan. Langsung dilemparkan. Hancuna aura. Mayan on you-nya. Kena lagi ke atas. Tapi dimensinya. Lord lagi guys. Masih bisa ditahan pula. Dan invasi ke arah jungle juga udah dilakukan. Walaupun sebenarnya. Lord kedua and. Objektif disini. Ivor sejenis bener-bener unggul banget. 8 ribu network yang sudah mereka bisa unggulkan. Ini ke-11. Menunggu Lord selanjutnya. Karena memang masih ada defensive. Yang begitu cepat juga dari Ryzel. Yang bisa nge-clear dengan cepat. Tapi memang ya akhirnya gak bisa farming kemana-mana nih. Penguasaan map sudah dilakukan oleh messages. Dan di saat. Ini inu. Dalam keadaan under. Atau dalam keadaan kalah. Natalia ini. Natalia ini. Bagaimana jadi apa? Kayak Selena. Sulit banget. Dalam keadaan owning. Owning banget. Owning banget. Tapi kalau kalah. Aduh. Anjai. Eh kok kembali gitu ya. Tempatnya masuk. Apabila nantinya dia udah berada di dalam base kan. Biar ada penjagaan. Enggak di-create. Biar numpuk tuh di bawah. Makin sulit lagi. Makin sulit lagi. Itu main bocah etik. Sekarang juga. Dari Evoz Legends. Mereka bakal coba untuk menunggu. Lord yang selanjutnya. Setup udah mulai dilakukan. Tapi Ryzel. Ryzel sudah memiliki Demon Hunter Sword. Ini harusnya hero-hero tanky. Yang dimiliki oleh Evoz Legends. Ini bakal bisa termelt out. Tapi PR-nya. Positioning-nya. Di arah belakang. Ini harus gak kesentuh sama sekali. Sedangkan nih. Oke. Kita bisa bilang. Badannya di depan ada pie dan juga kids. Tapi nih. Dengan. Sebuah item yang sudah dimiliki oleh Brand. Dengan umbul level. Udah level maksimum nih. Level 15. Itu juga bakal susah banget. Tapi bisa. Musa endless. Masih terlalu owning. Terlalu owning. Dan. Gak bisa kemana-mana lagi. Altan itu. Mereka harus dipaksa untuk defense. Di dalam base yang dimiliki. Menunggu. Lord selanjutnya yang bakal muncul. Bakal coba untuk dikawal. Tapi Sneaky Peaky. Masih dicoba untuk mencari informasi. Terlebih dahulu. Satu base turret. Yang masih dimiliki di arah bottom lane. Ini harus bisa dimanfaatkan. Untuk bisa mendorong. Minion-minionnya. Karena. Dua lane. Yang terdorong oleh Evoz Legends. Di arah tengah dan atas. Ini akan menjadi PR besar pastinya. Dan bahkan. Lord yang sekarang sudah berjalan. Di arah tengah. Bakal langsung saja coba untuk dikawal. Di Evoz Legends. Akan memberikan pressure besar. Dan akankah. Lord yang kedua ini. Akan menjadi kemenangan. Untuk mereka. Karena. Dari Alter Ego Sports pun. Sekarang masih mencoba untuk melakukan. Adanya aksi defense terlebih dahulu. Tapi nampaknya. Untuk saat diri. Dan arah bulakan. Semoga berani bukan. Tapi nampaknya. Gak bisa lagi untuk memberikan defense. Yang optimal. Karena decimation. Berhasil untuk mempani serasi. Di arah belakang. Itu Wave Minionnya coba. Wave Minionnya coba. Wave Minion di arah bottom lane pun. Berhasil untuk terdorong. Menghancurkan satu base target. Di arah bawah. Sudah tidak ada lagi base targetnya. Dengan 4 player saja. Yang dimiliki oleh Alter Ego. Bakal coba untuk langsungnya dipasangkan. Dupin Flash Gantung. Game pertama. Berhasil untuk.